Intro Halo sahabat peta, kembali lagi dengan saya Saya Sekarwati, kali ini saya akan mengajak sahabat peta untuk kulinaran di Nasi Bakar Culai yang berada di Ngembalrujauh, Kecamatan Bayek, Kabupaten Kudus. Nah, ingin tahu bagaimana kelanjutan dari petanya? Ikuti saya terus ya. Intro Kalau beritahu, Mbak Awal mula membuat, menjual nasi bakar ini gimana Mbak ceritanya? Jadi ceritanya, Mbak ngiseng-ngiseng, Ibu membuat lima, terus saya pasarkan ke teman dekat, cuma ke teman dekat lima orang itu, terus kan dimakan di kelas. Nah, baunya kok enak gitu katanya, terus satu kelas itu nyoba, satu kelas nyoba semua, beli semua, terus merambit-merambit gitu Mbak. Dari lima orang ke satu kelas, terus dari satu kelas itu ke satu angkatan, satu angkatan nyebar lagi ke satu sekolahan gitu Mbak. Nah, terus dari satu sekolahan itu jadi dikenal sebagai pinjual nasi bakar di SMK dulu. Sampai guru-guru juga tahu kalau saya itu buat nasi bakar enak gitu katanya, sedap Mbak. Soalnya kemang ini lumayan, lumayan banyak juga. Nah, terus kan itu saya dari kelas 10 jualnya. Kelas 11 sempat kehanang sama COVID, kehanang COVID. Terus akhirnya kita buka pre-order. Nah, di pre-order itu, terus kan kehanang lagi tuh hujan gitu-gitu kan males sih Mbak. Terus akhirnya sempat berhenti juga jualnya, sempat berhenti. Sampai buka pre-order itu setahun sekali, Mbak. Setahun sekali, sampai akhirnya pandeminya hampir selesai. Itu kan ada pendaftaran CARVD waktu itu, pedagang CARVD. Terus saya sama Ibu inisiatif jualan di CARVD. Terus kita datar, alhamdulillah ya. Lolos, lolos yang 50 pedagang pertama itu. Terus sampai sekarang. Nah, awalnya juga kami itu bawa cuma 50 korsi aja, Mbak. 50 korsi itu kurang. Kita masih nolak-nolak, nolak-nolak pemuli. Terus tambah lagi 100 korsi. Tambah lagi sampai 200 korsi waktu itu. Cuma berjalan 2 jam. Kadang habisnya nggak ada. Sejam langsung habis. Nah, kalau boleh tahu Mbak ini bisa dijelaskan nasi bakar culai itu seperti apa? Jadi, nasi bakar culai sendiri itu ada yang kerasa ayam. Ayam kayak gini. Jadi ada nasi uduk. Terus isian ayam sulit. Sama ada kemanginya kayak gini. Ini satu korsinya 10 ribu, Mbak. Jadi, nasi bakar culai sendiri itu ada 3 varian rasa. Yang pertama ada ayam. Yang kedua pedo, ikan asin. Itu juga rasanya lumayan bagus. Terus yang ketiga itu ada yang baru ini, sapi pedas. Itu baru-baru kemarin, Mbak. Aduh lebih minyak. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa kembali!